Intro Halo semua youtuber seluruh dunia Baik yang youtuber pemula Maupun youtuber senior Atau juga youtuber yang di Antara senior dan pemula Salam jumpa lagi di video saya kali ini Dan Di kesempatan kali ini Saya membuat video tutorial Tentang Cara menyalakan Petek atau pemantik Baik jadi Untuk teman teman Yang baru awal Atau pemula yang baru menggunakan petek Mungkin ada yang belum tau ya Cara menggunakan Atau menyalakan peteknya dengan benar Untuk itu Jangan lupa ya nonton terus video saya ini Biar Teman teman yang baru belajar pegang petek Bisa tau kasih menyala petek Yang pertama-tama tentu peteknya Kita beli sendiri ya Kita beli sendiri di kios Dan setelah itu Tinggal kita Kasih nyala saja Untuk misalnya kepentingan Bakar rokok Kasih nyala kompor Sumbu Kasih nyala api ditunggu Atau bakar-bakar hutan ya Ya tapi ingat Dan sembarang bakar hutan Karena hutan yang diinginkan di dalam negara Ya Oke langsung saja kita dengan Video tutorialnya Tadi pemantiknya Sudah pastikan ada di tangan kita ya Ya dan setelah itu teman teman Ingatnya nanti yang diputar itu bagian yang ini Ini yang seperti Roda traktor ini Ini bagian ini yang akan diputar Sehingga Nanti akan Terjadi gisikan roda ini dengan Orang bilang batu komantik ya Dan disitu terjadi Sumber api yang Bisa memberikan kehidupan buat kita semua Iya Jadi Cara yang seperti ini teman teman ya Ya ini diputar Nah diputar gini kan Nah ini Lihat Ya Sudah-sudah Sudah ada persikan api yang muncul ya Tetapi Bila teman teman Misalnya kita hanya Putar roda ini begini saja Tanpa harus menekan Ini Menekan tombol yang ini Iya ini Tanpa harus menekan tombol ini Berarti pemantiknya Tidak bisa menyala nih Lihat gini Ya Nah gitu kan Nah sekarang Kalau mau supaya Pemantiknya menyala Maka Di saat kita Putar rodanya ini Bagian yang ini Harus ditekan juga Ya tekan tahan Bagi menyala nih Kalau tidak tekan tahan Dia tidak menyala Nah contoh Begini ya Ya Nah ini kan sudah menyala tuh Ya itu artinya yang Bagian ini Saya tekan tahan dia Kalau saya tidak tekan tahan dia Berarti dia tidak menyala Nah Dan Bisa dicoba lagi Oke teman-teman Sampai disini dulu ya video tutorial saya tentang Cara menyalakan pemantik yang baik dan benar Dan jangan lupakan dukungan channel saya Dengan cara like, komen, dan subscribe Oke teman-teman Oke teman-teman Eh Kadang ada yang pegang Nyalakan pemantiknya begini Begini ya Ya Seperti begini Baru Ini adalah cara yang salah Misalnya kita Kesinyala pemantik dengan cara begini Dengan cara yang salah begini Maka hasilnya akan Tangan kita terbakar guys Oke untuk itu Jangan lupa ya Video tutorial yang saya sudah tunjukkan tadi Agar pemantiknya Bisa menghasilkan api dengan baik dan benar Dan sesuai dengan keinginan kita Ya Terima kasih